Intro Perbedaan moisturizer door skin yang hijau versus yang pink Yang baru Pink Bliss Moisturizer Fungsinya untuk mencerahkan menyamarkan bekas jerawat cocok untuk daily Yang hijau membantu meredakan jerawat dan kemerahan cocok untuk malam hari Semoga kalian gak salah pilih dan gak salah pakainya ya Pakai sesuai kebutuhan Ini harganya ya Sunscreen yang bakalan disukain sama temen-temen Atefron Skin dan Ely Skin Karena bisa lihat sendiri ini teksturnya ringan banget Ada 3 kandungan untuk oil control Dan pastinya juga bisa menghidrasi Dan yang paling aku suka dia gak ada white cast sesama sekali Gak berisik, gak peeling, dan gak berminyak Jadi ini sandrela sunscreen dari white oil terbaru SPF 50 nya Berani nampilin uji vivonya Ini harganya ya Sebenernya kalo skip skincare malam tuh sayang banget sih Karena kita kan punya sirkarian kok ya Jadi malam tuh justru waktu yang terbaik buat kulit kita nerima skincare sama ngelakuin perubahan Jadi kalo lagi pake vitamin C serum di pagi hari Maksimalin juga buat pake malamnya Ini tuh Garnier Bright Complete Overnight Booster Serum Singkatnya ini serum vitamin C tapi bisa dipake di malam hari Dia tuh bakalan lebih cepet buat nyamarin dark spot Karena emang pakenya 10% pure vitamin C Tapi meskipun pure vitamin C itu udah stabil Jadi gak akan oksidasi Terus tipe teksturnya tuh yang ideal dipake malam hari Karena emang dia gak lengket Jadi kalo masalahnya bakas jerawat, flag, kusam Tetep bisa pake serum vitamin C di malam hari Kok jadi gak cuma di pagi hari aja Nanti bangun-bangun kerasanya tuh kulit jadi 73% lebih cerah, lebih fresh juga Setelah deh ini Garnier Bright Complete bakalan jadi kombo buat mencerahkan kulit sih Ini harganya ya Efek keracunan tiktok kayak gini Terus aku pake ini rasanya tuh dingin Di kulit jadi kambing banget Kalo pake mat of gak Ada lagi tuh beradakan Karena jerawat Ini harganya ya Mana mungkin moisturizer bisa ngilangin jerawat sekaligus bekasnya Wah pasti kamu yang ngomong belum tau produk mako deh Ini harganya ya Gak pake cushion yang udah ada SPFnya gak pake sunscreen lagi Perlu dong Biar proteksinya double Walaupun cushionnya udah SPF 50 PE plus 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 Besar sekali ya Seperti Wuh ini perbandingannya Lumayan ya Papasinya tinggi sih ini merah-merah apa tadi ketutup tuh Ini aku highlight pake 00 biar gak kegelapan Nah ini fullnya finishnya matte tapi gak terlalu kering gitu Kayak namanya Velvet Matte Terus bener-bener ketutup semua Kalo dibilang dempul banget sih enggak Tapi skin like banget juga enggak Tapi tetep keliatan kayak makeup tapi masih flawless Aku selesai makeup dulu Gila bagus banget ternyata ini aku gak pake setting spray I'll see you 10 jam loh masih ada Panasnya gila banget tadi Tapi minyaknya tuh gak berlebihan sangat sekali Wow Kayaknya aku harus coba juga yang dewynya Ini harganya ya Mi favorit dido black cleansing produk Ya sini cleansing balmnya same makeup Teksturnya lembut bener-bener melet Make up waterproof langsung melting dong Super effortless Dan setelah cuci muka Muka bersih banget dong Ini harganya ya Ini moisturizer baru original lagi Jadi setelah ada yang bening ada yang warna hijau Sekarang ada yang warna abu-abunya Nah yang paling baru ini namanya brightening moisturizer Dia teksturnya cukup beda dari moisturizer original yang sebelumnya Karena bukan bening tapi gel milky gitu Nah moisturizer originalnya ini tuh khusus untuk mencerahkan kulit Teksturnya juga ringan sama sekali gak berat Pasti pake juga enak banget Karena pas siapain rasanya tuh melt kayak air Menurut aku dengan harga 30 ribuan bisa untuk mencerahkan sama bikin kulit glowing Super duper worth it Malah mungkin ini moisturizer yang termurang untuk bikin kulit glowing Dan yang aku rasanya dari moisturizer ini juga menembabkan Mau dipake pagi sama malem pake banget Pokoknya kalo misalkan cari moisturizer yang bisa untuk mencerahkan wajah Sama meratakan warna kulit Boleh banget cobain original yang brightening moisturizer ini Nah yang gue juga bisa langsung aja klik karanya kuning Ini harganya ya Ternyata multi masking kayak gini tuh lebih efektif Karena pake masker sesuai kebutuhan T-zone sama U-zone Untung aku punya masker 2-in-1 Ada 2 masker clay dalam 1 jar Tetap bisa dipake single atau mix sesuai kebutuhan Kandungannya juga bagus-bagus Ada centella asiatica, antenol, niacinamide, witch hazel Di T-zone aku pake clay abu Buat angkat komedo, lip cleansing Sama nyerep minyak berlebih Jujur teksturnya lembut banget kayak es krim Gampang diratain Dan kerasa ada dingin-dinginnya gitu di kulit Clay putih aku pake di U-zone Buat melembabkan Sekaligus mencerahkan karena lagi banyak bekas jerawat Maskeran gak usah lama-lama Ini udah 10 menitan Gak jadi kering ketarik Gampang banget dibilas Dan liat aku ngerasa wajah tuh jadi cerahan Kerasa halus dan lembab juga Ingat ya harus dipake rutin biar hasilnya lebih keliatan Tuh kalo rutin maskeran Hidung aku juga udah makin bersih Pokoknya yang punya masalah kulit kusam Komedo numpuk Jerawatan Wajib banget punya masker ini Yang mau beli dan cobain juga Ini tuh herba itu color deep pores cleansing and moisture clay mask Klik renjang kuning Ini harganya ya Spill satu skin cherry yang gak Akan pernah bosan kamu omongin Glowing dan healthy ini Cinta sama glad to glow Ini harganya ya Gua tuh udah gak sabar banget mau unboxing paket ini Jujur excited banget liat deh ini Gemis banget dong Super lucu dan helpful Mana varian shade mas itu banyak banget Mas sekarang gua mau pakai yang varian blue cover biar kulit glowing Ini tuh inovasi terbaru di dunia skincare Terdapat kandungan diamond powder juga untuk anti-aging Bisa menangkal radikal bebas dan meredakan kemerahan Udah gitu terdapat antioksidannya Up dari penggabungan vitamin A dan juga vitamin C Dan juga ingredients diamond blue copper ini tuh belum ada di Indonesia loh Shitmas bio aqua ini juga tipis Jadi bisa menempel sempurna di kulit Nah ini after pemakaiannya Liat deh kulit aku tuh jadi super lembab banget Halus terus juga dia bisa banget buat calming kulit Jujur gue suka banget sih Ini tuh brand lokal pertama yang punya skin insurance Jadi gak perlu ragu lagi buat cobain bio aqua Karena bio aqua tuh sekarang punya bio aqua protection Yang bakalan ngelindungin kulit kita secara keseluruhan Malah dari konsultasi dokter sampai biayanya Kok bisa sih tuh bekas cerawat cepet banget hilangnya Bisa dong nih aku kasih tau kalian caranya ya Gak cukup pake satu produk aja Kalian pake minimal dua produk ini nih Base combo buat memudarkan bekas cerawat Plus mencerahkan wajah Yang pertama pake serum ini ada kandungan Transmic Acid yang bagus banget buat mencerahkan Terus nih jagoannya buat mudarin bekas cerawat Yang hitam yang badal nih Ini yang biasanya hilang berbulan-bulan Bisa dalam hitungan minggu aja Kalian pake yang rutin ya Nih gak cukup kan Coba pake satu serum ini aja Pake moisturizer yang emang bagus juga Buat memudarkan bekas cerawat Ini kandungannya itu nice and matte Yang emang menampol banget buat mencerahkan Kalian pake rutin setiap hari Kalian rasain sendiri nanti perbedaannya Bekas cerawat tuh jadi cepet banget Mudarnya terus kulit juga jadi cerahan tuh Jadi cukup pake dua produk ini aja ya Yang pertama serum terus yang kedua moisturizer Ini sudonya produk yang aku pake dari Skintific Ini bagus banget base combo buat mencerahkan Terus mudarin bekas cerawat yang hitam yang bandal Kalian pake dua produk ini Ini produknya dari Skintific Aku udah taruh dia di kerajang kuning Ini harganya ya Aku udah taruh dia di kerajang kuning Tengah 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 Terima kasih.